Pelajar yang disabet di Pomat, Bogor sempat berusaha mengucapkan kalimat syahadat sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Arya Saputra, dengan napas tersenggal setelah mendapat sabetan dari orang tak dikenal di Lampu Merah Simpang Pomat, kecamatan Bogor Utara, kota Bogor, dituntun mengucap syahadat oleh seorang ibu-ibu berkerudung hitam. Sosok perempuan itu terlihat mendekati korban yang saat itu sudah bersimbah darah. Perempuan bernama We ini menuturkan bahwa korban berusaha untuk mengikuti arahannya mengucap syahadat. Namun karena luka di wajahnya korban hanya bisa merintih kesakitan lalu menangis sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Diberitakan sebelumnya, Arya Saputra, seorang siswa kelas 10 SMK bina warga satu kota Bogor tewas disabet senjata tajam oleh orang tak dikenal. Kejadian nahas ini terjadi pada Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023, sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sempat terekam oleh CCTV. Pelaku berboncengan tiga orang dan sama-sama menggunakan seragam SMA, putih abu. Adapun korban dinyatakan tewas akibat luka terbuka. Perisi tua tersebut bermula ketika korban dan teman-teman pelajar lainnya menyeberang jalan di Lampu Merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor usai pulang sekolah. Pelajar tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk dilakukan otopsi. Polresta Bogor Kota kini masih memburu pelaku. Kapolresta Bogor Kota Kombes Polbismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya sudah melakukan olah TKP dan investigasi. Kepolisian juga terus mengumpulkan beberapa keterangan saksi di lokasi kejadian untuk segera menangkap pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!